Halo cofrens, di soal ini diketahui suatu larutan asam asetat CH3COOH dengan konsentrasi 0,1N dan juga volume 10 ml dicampurkan dengan larutan NaOH konsentrasi 0,1N dan volume 5 ml Yang ditanya di dalam soal adalah berapakah nilai pH dari campuran larutan tersebut Sebelumnya kita ketahui buffer atau larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH baik dengan adanya penambahan sedikit asam, basah, atau bisa juga pengencaran Di mana buffer terbagi menjadi dua, yang pertama ada buffer asam, yaitu adalah campuran dari asam lemah dan basah konjugasinya, lalu ada buffer basah, campuran basah lemah dan asam konjugasinya Nah disini kita ketahui normalitas rumusnya adalah molaritas dikalikan dengan valensinya Kita ketahui CH3COOH di dalam air akan mengalami kesetimbangan, yaitu adalah CH3COOH dan juga H+, ion H+. Nah disini menandakan bahwa valensi dari CH3COOH ini adalah valensinya 1, valensi asamnya adalah 1, karena disini jumlah ion H+, yang dihasilkan dari permolekul CH3COOH-nya itu adalah 1 ion H+. Lalu untuk yang NaOH disini, di dalam air akan terurai membentuk ionnya, yaitu adalah Na+, dan juga menghasilkan 1 ion OH-nya, menandakan bahwa valensi basahnya itu adalah 1 juga, karena disini NaOH dapat melepaskan 1 ion OH- per molekulnya Nah disini karena valensinya sama-sama 1, berarti disini normalitasnya itu sama dengan molaritas, jadi kita anggap 0,1 molar masing-masing untuk CH3COOH dan juga NaOH-nya Nah kita ketahui mol rumusnya adalah molaritas dikalikan dengan volume N sama dengan N kali V, untuk yang CH3COOH disini, molnya adalah 0,1 molar dikalikan dengan volumenya, 10 ml didapatkan 1 ml Lalu untuk yang NaOH, molnya adalah 0,1 molar, dikalikan dengan 5 ml didapatkan 0,5 ml Nah disini setelah itu kita buat persamaan reaksinya, CH3COOH direaksikan dengan NaOH menghasilkan CH3COOH dan juga H2O Mula-mula bereaksi sisa, pada mol mula-mula kita masukkan ya disini, CH3COOH dan juga NaOH didapatkan 1 dan juga 0,5 ml Kita hitung manakah yang menjadi reaksi pembatas ya, dengan cara mol dibagi dengan koefisien dicari yang paling terkecil Untuk yang CH3COOH, molnya adalah 1 ml, dibagi dengan koefisien pada persamaan reaksi CH3COOH adalah 1, jadi sama dengan 1 ml Lalu untuk yang NaOH, molnya adalah 0,5 ml, dibagi dengan koefisien pada persamaan reaksi NaOH adalah 1 juga Berarti didapatkan 0,5 ml Nah disini yang terkecil adalah NaOH, 0,5 ml sebagai pereaksi pembatas habis bereaksi duluan Nah disini untuk mol CH3COOH yang bereaksi dapat kita hitung dengan cara perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien Untuk mol CH3COOH yang bereaksi yaitu adalah koefisien dari CH3COOH per koefisien dari NaOH Dikalikan dengan mol NaOH tadi yaitu adalah 0,5 ml ya, tadi sebagai pereaksi pembatas Karena disini koefisiennya sama-sama 1 ya, CH3COOH dan NaOH pada persamaan reaksi Jadi didapatkan mol yang bereaksi untuk CH3COOH adalah 0,5 ml Nah berarti untuk senyawa yang lain karena disini koefisiennya sama-sama 1 ya, untuk senyawa yang lain juga sama yang bereaksi adalah 0,5 ml Disini yang tersisa adalah CH3COOH dan juga terbentuk CH3COOH garamnya sebesar 0,5 ml Ini merupakan campuran dari buffer asam yang tertiri dari asam lemah CH3COOH dan juga basa konjugasinya CH3COOH Dimana yang didapatkan dari terurainya garam CH3COOH di dalam air akan membentuk ionnya yaitu adalah CH3COOH dan juga Na+. CH3COOH ini merupakan basa konjugasi dari asam lemah CH3COOH Nah disini mol dari CH3COOH itu sama dengan mol dari garamnya CH3COOH Karena disini ketika garamnya terurai membentuk ion CH3COOH dan Na+, disini koefisiennya sama-sama 1 ya, garamnya dan CH3COOH Sehingga molnya juga sama ya, yaitu adalah 0,5 ml mol tadi terbentuk garamnya Nah untuk konsentrasi dari ion H+, pada buffer asam, rumusnya adalah KA dikalikan dengan mol asam lemah per mol basa konjugasinya Nah bisa juga dengan cara pH sama dengan PKA dikurangi log mol dari asam lemah per mol dari basa konjugasinya Nah asam lemahnya itu adalah CH3COOH, basa konjugasinya adalah CH3COOH Disini PKA-nya tetap ya, PKA-nya tidak diketahui di dalam soal Jadi kita misalkan dengan PKA, lalu untuk yang mol dari CH3COOH tadi tersisa 0,5 ml mol Lalu mol dari CH3COOH itu sama dengan mol dari garam CH3COOH yang terbentuk juga sama 0,5 ml mol Didapatkan min log 0,5 per 0,5 itu adalah min log 1, yaitu adalah 0 Jadi didapatkan pH-nya itu sama dengan PKA-nya Jawabannya yang C Sampai jumpa di soal berikutnya